Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin A. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Masuk musim hujan ini tak hanya curah hujan tinggi yang harus diwaspadai, tapi juga jalan berlubang. Seperti di sejumlah jalan di Jakarta, Pemirsa, salah satunya di Jalan Otis Taraya, Jakarta Timur yang mengalami kerusakan. Bahkan menurut pengendara, rusaknya jalan ini telah terjadi sejak sepekan silam dan sangat membahayakan pengendara motor. Pengendara harus menurutkan kecepatan saat melintasi Jalan Otis Taraya menuju Dewis Artika jadi negara Jakarta Timur. Ini karena banyaknya lubang di tengah jalan. Beberapa di antaranya memiliki kedalaman 10 cm atau lebih dan berdiameter antara 50 hingga 100 cm. Rusaknya jalan juga membuat material seperti kerikil dan serpihan asfal berserakan di jalan dan sangat membahayakan bagi pengendara, terutama pengendara roda 2. Menurut pengguna jalan, kerusakan ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu akibat tergerus hujan. Sejumlah pengendara berharap agar jalan yang rusak segera diperbaiki agar tidak memahayakan pengendara, terutama kendaraan roda 2. Dari Jakarta, Rio Manik, Ains melaporkan.